Pil emas yang mendalam Bocah Ning, tahukah Anda bahwa pil emas yang mendalam adalah dasar dari sekte pil sungai batu saya? Patriark sungai batu mengamati Ningki dengan senyum tipis, dan hanya menghela nafas lega ketika dia melihat kilatan keraguan di mata Ningki. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ningki adalah murid pribadi leluhur Murni Giok, dan bakatnya sangat mengerikan. Bahkan jika dia adalah seorang Grand Luo, dia tetap harus memperhatikan Ningki. Dilihat dari ekspresi Ningki, dia mungkin tidak tahu betapa pentingnya pil emas yang mendalam bagi sekte alkimia. Oleh karena itu, Ningki seharusnya tidak datang bersama leluhur Murni Giok. Patriark sungai batu takut leluhur Murni Giok telah menginstruksikan Ningki untuk meminta pil emas yang mendalam. Jika itu masalahnya, dia harus memberikannya meskipun dia tidak mau. Namun, memberikannya kepadanya akan sangat merusak kekayaan sekte pil sungai batu. Pil emas yang mendalam berbeda dari seni pedang penghancur emosi. Itu tidak akan mempengaruhi sekte pedang mistik sama sekali jika pedang misterius patua memberikannya padanya. Setiap sekte yang menyempurnakan pil emas mendalam akan merusak kekayaan dan manfaat sekte pil sungai batu. Saya ingin tahu berapa banyak item dao tingkat rendah yang Anda inginkan, Patriark. Saya tidak mendapatkan sesuatu yang bagus dari makam ilahi kali ini, tetapi saya memiliki kelebihan item dao tingkat rendah. Ningki tersenyum. Tidak mendapatkan sesuatu yang bagus. Ketika orang-orang yang hadir mendengar ini, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Dibandingkan dengan sekte swanjian, sekte pil sungai batu sedikit lebih kaya. Bagaimanapun, itu adalah sekte alkimia besar, tetapi sekte pil sungai batu tidak memiliki banyak senjata pembunuh seperti artefak dao tingkat rendah. Brad Ning, kamu mungkin salah paham. Meskipun formula pil-pil emas mendalam hanya setara dengan item dao tingkat rendah dalam hal nilainya, nilainya bagi sekte pil sungai batu tidak sebanding dengan 100 item dao tingkat rendah. Apakah kamu mengerti? Patriark sungai batu menjelaskan dengan suara lembut. Ningki berhenti sejenak, lalu menyadari sesuatu. Tampaknya resep dari pil emas yang mendalam adalah rahasia dari sekte pil sungai batu, dan meskipun mungkin tidak bernilai banyak di dunia keabadian, itu adalah dasar dari berdirinya sekte pil sungai batu di dunia asal, bahkan jika mereka menukarnya dengan item bijak tingkat rendah yang jauh melebihi nilainya. Bahkan jika itu adalah item dao tingkat rendah yang jauh melebihi nilainya, Patriark sungai batu tidak akan membuat kesepakatan seperti itu. Saya telah bersikap kasar. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Tidak masalah. Kamu tidak tahu ini. Tidak masalah apakah itu kasar atau tidak. Karena kamu di sini hari ini, kamu bisa tinggal di sekte saya dan bermain selama beberapa hari. Kamu juga bisa memberikan beberapa petunjuk kepada murid-murid sekte saya yang tidak berguna itu. Leluhur Tuasihai tersenyum dan menatap Hua Longjun. Ekspresi Hua Longjun berubah dan dia menundukkan kepalanya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan datang ke sini. Kakak, tinggedewalah di sini selama beberapa hari. Aku ingin menyusul Xiangyan. Ying Zheng Xuan mengirimkan suaranya ke Ningki. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya pada leluhur Sihe dan berkata, kalau begitu aku akan tinggal di sini. Ketika Xiangyan melihat Ying Zheng Xuan, dia sangat gembira. Ketika mereka berdua mengobrol, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningki. Ketika murid-murid sekte pil sungai batu mendengar bahwa Ningki ada di sini, mereka semua datang berkunjung. Yang pertama tiba adalah murid inti dari sekte pil sungai batu. Setelah berkultivasi beberapa saat, Ningki mengucapkan selamat tinggal dengan puas. Kemudian datanglah para jenius sekte dalam, diikuti oleh para murid sekte luar. Ningki memperlakukan mereka semua dengan setara. Beberapa hari kemudian, Ningki dan Ying Zheng Xuan meninggalkan sekte pil sungai batu. Zheng Xuan, selain sekte pil sungai batu, apakah ada sekte pil lain di bintang leluhur yang memiliki resep pil suan emas? Ningki bertanya dari perahu abadi. Ying Zheng Xuan mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Memang ada beberapa sekte pil yang memiliki resepnya, tapi mereka pasti tidak akan menjualnya. Lagi pula, itu merusak fondasi sekte tersebut. Saya mengerti. Ningki mengangguk. Ying Zheng Xuan melihatnya mengeluarkan jimat itu lagi dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Melihat bahwa dia tidak bisa melihatnya, dia fokus mengendalikan perahu. Pada saat ini, Ningki sedang menelusuri pasar gelap seluruh surga. Setelah mencari berulang kali, akhirnya dia melihat sebuah postingan. Pemilik postingan tersebut sama seperti Ningki, menanyakan resep pil suan emas di pasar gelap seluruh surga. Harga awalnya adalah 5.000 koin surgawi. Di akhir postingan terdapat pemberitahuan bahwa transaksi telah selesai. 5.000 koin surgawi untuk pil suan emas. Itu setara dengan 5.000 batu abadi tingkat tertinggi. 5 miliar batu abadi tingkat rendah. Itu murah. Sekilas 5 miliar batu abadi tingkat rendah mungkin tampak banyak. Jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak daripada seluruh kekayaan klan Yuan di jalur Taishui. Tapi hanya sekte pil sungai batu saja yang memiliki ratusan ribu murid. Berapa banyak batu abadi tingkat rendah yang dikonsumsi para murid ini setiap tahun? 5 miliar batu abadi tingkat rendah mungkin hanya merupakan pengeluaran sekte pil sungai batu selama beberapa tahun. Itu hanya konsumsi dan grain master untuk beberapa tahun. Membeli resep pil emas mendalam dengan harga seperti itu akan menjadi lelucon bagi bintang leluhur. Namun, di pasar gelap seluruh surga, transaksi tersebut berhasil. Jelas sekali bahwa perbedaan harga tersebut disebabkan oleh daerah yang berbeda. Pil Golden Swan hanyalah pil kelas 4 yang cocok untuk dewa emas. Siapakah pemilik jimat langit yang tidak memiliki latar belakang kuat? Bagi mereka, resep pil Golden Swan mungkin hanya resep pil biasa, itulah sebabnya harganya sangat murah. Tapi apalagi 5 ribu koin surgawi, saya bahkan tidak punya 5 koin surgawi. Sepertinya saya harus bergegas dan mendapatkan beberapa koin surgawi untuk melindungi diri saya sendiri. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Kebetulan dia masih memiliki 7 atau 8 artefak dao tingkat rendah yang tersisa di tas spasialnya. Tidak peduli wilayah mana di dunia abadi, artefak dao tingkat rendah selalu mahal. Namun berbeda dengan pil Golden Swan, Ningki menemukan bahwa harga artefak dao tingkat rendah lebih tinggi daripada resep pil Golden Swan melalui postingan forum All Heavens dan All Heavens Black Market. Banyak, banyak, banyak. Artefak dao tingkat rendah yang berisi 30 helai energi Grandao dapat dijual seharga 10 ribu koin surga. Dan artefak dao tingkat rendah yang berisi 100 energi dao besar dapat dijual seharga 30 ribu koin surgawi. Secara teori, formula pil-pil emas mendalam hanya berharga 5 ribu koin dao tingkat surga. Namun, artefak dao tingkat rendah di tas interspatial Ningki pada dasarnya memiliki lebih dari 200 kekuatan dao besar. Dia telah memberikan yang lebih lemah kepada Patriark Jade Clear dan Pedang Misterius Orang Tua. Ningki tidak akan menjual palu emas ungu. Dari sekitar 100 artefak dao tingkat rendah yang dia peroleh kali ini, tidak ada yang berisi dao besar pegunungan dan sungai. Di masa depan, jika dia tidak menemukan artefak dao yang mengandung energi dao besar yang sama atau serupa dan memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada palu emas ungu, Ningki akan menyimpan palu emas ungu. Setelah beberapa pemikiran, Ningki memutuskan untuk memposting artefak dao tingkat rendah dengan 200 helai energi Grandao di pasar gelap seluruh surga. Baru kemudian dia menyadari bahwa memposting sebuah postingan sebenarnya membutuhkan satu koin surgawi. Ningki menetapkan harga menjadi 200 ribu koin surgawi. Harga ini jauh melebihi yang lain. Jadi saat postingan itu muncul, ada orang yang mengumpatnya. Ningki mengabaikan mereka sambil tersenyum dan mempelajari fungsi khusus lainnya dari jimat langit, fungsi transaksi. Ningki segera menyadari bahwa jimat seluruh langit tampaknya memiliki aray teknik keturunan kecil yang terpasang di dalamnya. 2512. Pajak 6 ribu untuk 200 ribu. Betapa tidak bermoralnya. Tapi untungnya, bisa dipotong secara otomatis setelah transaksi selesai dan koin surgawi masuk ke akun Anda. Ningki mengerutkan kening. Jika ini adalah transaksi tatap muka, dia tidak perlu menggunakan fungsi ini dan menghemat pajak. Tetapi dengan situasi Ningki saat ini, dia tidak bisa berdagang secara langsung dengan siapapun, jadi dia harus menggunakan fungsi ini. Jika Li Xin benar-benar membawa 20 jimat surgawi, aku akan membawanya ke Gunung Fang Chun. Akan sangat mudah untuk mengirimkan beberapa barang di masa depan, dan aku tidak perlu menyanyiakan kekuatanku sendiri. Pada saat itu, saya hanya akan menetapkan harga untuk satu koin surgawi, dan pajaknya dapat diabaikan. Saat Ningki memikirkan hal ini, dia melihat pemberitahuan di fungsi perdagangan. Untuk menggunakan fungsi ini, dia harus menetapkan harga setidaknya seribu koin surgawi. Ini seharusnya menjadi gagasan, monyet pembuat kode, itu. Hal ini secara efektif akan mencegah beberapa orang menyalahgunakan fungsi perdagangan demi kenyamanan mereka sendiri. Terkadang, jika dia benar-benar ingin menggunakan fungsi ini untuk mengirim sesuatu, dia harus membayar setidaknya 30 koin surgawi sebagai pajak. Ketika Ningki kembali ke Missing Moon Peak, sudah ada ribuan orang yang mengomentari postingan Ningki. 90 persen dari mereka memarahi Ningki karena meminta terlalu banyak. Orang tua penunggang penyulaut selatan, artefak dao tingkat rendah dengan 200 energi Grandao meminta 200 ribu koin surgawi. Teman kecil, apakah kamu gila? Milenium Samsara, harga pasar hanya 100 ribu koin surgawi. Raja mengirim saya untuk berpatroli di gunung, dari mana asal Anda? Perpisahan menarik, mari kita lihat apakah Anda bisa menjualnya setelah beberapa ribu tahun. Semuanya? Jangan percaya penipu ini, dia hanya mempermainkan kita. Dia tidak memiliki artefak dao tingkat rendah. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung, apakah kamu berani memberitahuku di mana kamu berada? Aku akan membunuhmu. Pelayan rumah Azure yang mendalam, kakak, saya membutuhkan artefak dao tingkat rendah, 100 ribu koin surgawi. Grimis Bunga Aprikot tahun itu, artefak dao tingkat rendah tak ternilai harganya, 200 ribu koin surgawi. Mereka yang suka bisa membelinya, mereka yang tidak perlu memarahinya. Grimis muncul di lantai 1030. Saya memberi hormat kepada Tuan Grimis. Saya ingin tahu apakah Tuan Grimis masih menerima murid. Saya hanya seorang dewa surgawi belaka, tetapi saya yakin bahwa saya memiliki peluang untuk menduduki peringkat pada peringkat abadi surgawi. Tuan Grimis, tolong pertimbangkan aku. Grimis Daois telah tepat mengenai kepala. Barang-barang dao memang tak ternilai harganya sekarang, karena penguasa Sekte Yisuan telah menyimpulkan bahwa pertemuan kebetulan telah muncul di dunia asal, dan sudah lama sekali sejak tidak ada orang yang mengambil risiko rendah. Item dao kelas untuk dijual. Saya rasa mereka semua bersiap untuk memberikannya kepada murid-murid mereka untuk bertarung demi pertemuan kebetulan di dunia asal. Grimis Bunga Aprikot tahun itu. Ningki menemukan bahwa orang ini disebut sebagai sosok perkasa oleh banyak orang. Dia tidak bisa tidak mengklik informasinya dan melihat postingan sebelumnya. Dia menemukan bahwa dia sering menjelaskan pengalaman Zenith Heaven Golden Immortal dan Suan Immortal di jalur kultivasi. Ini berarti Grimis Bunga Aprikot mungkin adalah Suan Abadi. Membolak balik semua topik, ada beberapa orang yang sepertinya tertarik untuk membeli, namun mereka tetap menawar, mencoba menurunkan harga menjadi sekitar 180 ribu. Ketika Ningki melihat postingan pelayan rumah Azure yang mendalam, dia segera menjawab, menyahlah. Tidak lama kemudian, pelayan rumah Azure yang mendalam menjawab. Pada saat ini, di istana Azure yang mendalam di alam mistik kuno surgawi yang sangat jauh dari dunia asal, seorang pemuda berwajah muram tiba-tiba mengutuk, siapa yang mengirimku untuk berpatroli di pegunungan. Berengsek, beraninya dia menyuruhku, nyahlah. Aura Grenluo yang samar keluar dari tubuh pemuda itu. Titik-titik. Suatu hari kemudian, Ningki membuka pasar gelap seluruh surga lagi, dia menemukan ada ribuan utas di bawah postingannya, dan ada ratusan pesan pribadi bermunculan. Yang pertama adalah gerimis bunga aprikot tahun itu. Ningki membukanya dan melihatnya. 200 ribu koin surgawi, kesepakatan. Tatap muka atau Ningki mengetik pesan dan menjawab, gunakan fungsi perdagangan All Heavens Talisman, beli saja. Hampir seketika, gerimis bunga aprikot tahun itu menjawab. Mengerti. Ding. Suara pemberitahuan datang dari All Heavens Talisman, menunjukkan bahwa seseorang menghabiskan 200 ribu koin surgawi untuk membeli artefak dao tingkat rendah Ningki. Saat ini, jimat langit mengingatkan Ningki untuk menggunakan fungsi perdagangan untuk mengirim artefak dao tingkat rendah dalam waktu 10 menit. Ningki tidak mengetahui proses spesifiknya, termasuk pemeriksaan barang, atau apakah akan ada situasi di mana dia tidak mendapatkan koin surgawi setelah membayar barang tersebut. Jimat semua surga ini tampaknya dalam keadaan rahasia, tetapi jimat semua surga berjanji bahwa itu tidak akan membuat kesalahan. Ningki mengeluarkan artefak dao tingkat rendah dan mengaktifkan fungsi perdagangan. Segera setelah itu, kekuatan isap datang dari jimat surgawi, dan artefak dao tingkat rendah di tangan Ningki langsung tersedot ke dalamnya. Sekitar lima napas kemudian, Ningki menerima pemberitahuan lain, yang menunjukkan bahwa koin surgawi telah ditransfer. Setelah membayar pajak, Ningki menerima total 189 ribu koin surga-surga. Saldo Ningki segera meningkat beberapa poin. Dari seorang miskin yang hanya memiliki sedikit koin surga-surga, dia kini telah menjadi seorang taipan. Barangnya sangat bagus, dan kualitasnya cukup tinggi. Saya ingin tahu apakah saya boleh bertanya, dari mana Anda mendapatkan alat dao bermutu rendah ini? Gerimis bunga aprikot tahun itu. Jangan tanya. Ningki menjawab dengan santai. Gerimis bunga aprikot itu tidak membalas dalam waktu lama. Dengan koin surgawi, Ningki segera memposting di pasar gelap surgawi, meminta resep pil emas mendalam untuk 5 ribu koin surgawi. Kali ini, tidak ada komentar kasar, tetapi beberapa ide familiar muncul, seperti hamba rumah azure yang mendalam. Pelayan rumah azure yang mendalam, 8 ribu koin surgawi, saya akan memberi Anda resep pil emas yang mendalam. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung, enyahlah. Pelayan rumah azure yang mendalam, aku akan mengingatmu, jangan beritahu aku siapa dirimu. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung, enyahlah. Kemudian, beberapa ide familiar mengejek Ningki. Sama seperti para pelayan rumah azure yang mendalam, mereka menawarkan harga tinggi untuk menjual resep pil emas yang mendalam kepada Ningki. Tapi Ningki tidak mengira mereka punya resepnya, mereka hanya ingin melampiaskan amarahnya. Ningki tidak memperhatikan kelompok orang bodoh ini, sebaliknya, dia mulai menghapus pesan pribadi. Pesan pribadi ini semuanya tawar-menawar dengan Ningki, beberapa bahkan menawarkan 190 ribu koin surgawi, tetapi karena Ningki telah menjual artefak dao tingkat rendah, dia tentu saja tidak perlu memperhatikannya. Setelah menghapus pesan pribadi, Ningki juga mengubah pengaturannya sehingga hanya kontak tersebut yang dapat mengiriminya pesan pribadi. Di masa depan, jika dia ingin membuat kesepakatan, pertama-tama dia akan menambahkannya sebagai teman, dan kemudian membicarakannya secara perlahan. Dia tidak ingin menyianyiakan ratusan pesan pribadi yang tersebar secara menjijikan. 2513 Ningbaixuan membunuh keajaiban keluarga Jiang tanpa alasan. Kita harus membalasnya dengan darah. Ini adalah threat yang disorot. Ningki mengerutkan kening saat melihat ini. Ide posternya adalah Jiangwei, bermarga Jiang. Ditambah dengan isi postingan tersebut, tidak ada keraguan bahwa dia berasal dari klan Jiang dari Kekaisaran Pusat Domain Abadi Langya. Ningki melihat isi postingan tersebut. Jiangwei berkata bahwa dia ingin membuka ruang siaran langsung dan menyiarkan adegan dia membunuh Ningki. Banyak orang yang mengikuti postingan tersebut bersorak dan menyatakan antisipasi mereka. Di antara balasannya, tidak ada kekurangan orang yang memiliki pemahaman lebih baik tentang Jiangwei. Dari jawaban mereka, Ningki mengetahui bahwa Jiangwei adalah dewa emas dari klan Jiang, dan dia telah memadatkan 19 buah dao. Bakat alaminya sangat mengesankan. Jumlah buah dao tidak berhubungan dengan budidaya seseorang, tetapi sangat berkaitan dengan potensi seseorang. Semakin banyak buah dao yang dimiliki seseorang, semakin kuat kekuatannya ketika seseorang menerobos ke alam abadi misterius di masa depan, dan energi grendao yang ditetaskan darinya akan sangat kental. Di alam abadi emas, batas buah dao yang bisa ditetaskan adalah 33. Jiangwei telah memadatkan 19 di antaranya. Jika dia menjadi suan imortal di masa depan, dia tidak akan berada di posisi terbawah dari suan imortals. Bai Seng Shui telah memadatkan 9 buah dao, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa bakatnya lebih buruk daripada Jiangwei, karena lamanya budidaya juga harus diperhitungkan. Bai Seng Shui mungkin juga akan memadatkan 19 buah dao di masa depan, atau bahkan 20 buah. Adapun pedang misterius orang tua dan yang lainnya yang berada pada tahap awal Zenith Heaven Golden Immortal seperti dia, mereka hanya memiliki 9 buah dao. Mereka telah memadatkan 3 hingga 5 buah dao, jadi meskipun levelnya sama, mereka bukanlah tandingan Bai Seng Shui dalam pertarungan. Postingan tersebut hanya menyebutkan bahwa Jiangwei memiliki 19 buah dao, tetapi tidak diketahui apakah dia adalah dewa emas sempurna tahap awal, dewa emas sempurna tahap tengah, atau bahkan dewa emas sempurna tahap akhir. Namun, menilai dari kekuatan 19 buah dao itu, Jiangwei sangat sulit untuk dihadapi, dan mungkin tidak ada seorang pun di seluruh bintang leluhur yang dapat menekannya selain Patriark Yu King. Oleh karena itu, postingan tersebut pada dasarnya bersifat sepihak. Orang tua penunggang penyulaut selatan, adakah yang mau memasang taruhan? Saya ingin bertaruh bahwa Ningbaixuan akan mati dalam waktu 1 tahun. Lampu kebiruan selalu mendampingi, kenapa perlu setahun? Bumi abadi dan dewa emas surga zenit. Saya kira kita akan melihat hasilnya dalam waktu sekitar 1 bulan. Kami akan segera pergi ke Ancestral Star, apakah ada yang tertarik bergabung dengan kami? Pada saat yang sama, saya ingin melihat apa yang istimewa dari Ningbaixuan ini. Jika dia mati, aku tidak akan bisa melihatnya lagi. Yu Suyansin berkata, Jiangwei telah membuka ruang siaran langsung. Dia dapat melihat semuanya dari ruang siaran langsungnya. Tidak perlu pergi ke sana secara langsung. Raja mengirimku untuk berpatroli di pegunungan. Saya yakin Jiangwei tidak akan bisa meninggalkan planet ini hidup-hidup. Begitu Ningki mengirimkan postingan tersebut, banyak orang membalasnya. Di antara mereka, pelayan dari Istana Azure yang mendalam, lelaki tua penunggang kura-kura dari Laut Selatan paling banyak memarahi Ningki. Orang tua penunggang kura-kura dari Laut Selatan, keluarkan uang hati hitam yang baru saja kamu peroleh dan bertaruh denganku. Ayo bertaruh dan kamu akan mati jika kalah. Karena Ningki tidak memanggilnya teman kecil lagi, bisa dibayangkan betapa lelaki tua penunggang kura-kura itu sangat membenci Ningki. Dia adalah salah satu orang yang melakukan tawar-menawar dengan Ningki. Di permukaan, dia memarahi Ningki karena meminta harga yang konyol, tetapi di belakang Ningki, dia bertanya kepada Ningki apakah dia mau menjualnya seharga 180 ribu miriat heaven coins. Ningki mengabaikannya. Bahkan aku tidak akan bisa menang melawan Jiangwei. Apa yang membuatmu berpikir bahwa Jiangwei tidak bisa membiarkan bintang leluhur hidup-hidup? Jangan bicara sembarangan, kalau tidak aku akan menemukan tubuh aslimu. Ningki tersenyum dan menjawab pelayan itu, keluar dari sini. Setelah itu, ia menutup all heaven's forum karena peri kecilnya yang menyukai stik pedas terus mengiriminya pesan. Jiangwei sangat kuat, bahkan kakak keduaku bukanlah tandingannya. Kamu harus meninggalkan bintang leluhur dan menunggu sebentar. Jika dia menyelinap ke bintang leluhur, leluhur tua Yuqing mungkin tidak bisa menghentikannya. Apakah kamu menerima pesannya? Ya, tolong balas. Meskipun Ningki tidak bisa melihat ekspresi Li Xin, dia bisa merasakan bahwa Li Xin sangat cemas. Jangan khawatir, aku yakin dia tidak akan bisa kembali. Benar-benar. Benar-benar. Hmm, baiklah, jika situasinya buruk, jangan memaksakan diri. Di sisi lain, pelayan dari rumah Azure yang mendalam sangat marah hingga hampir meledak. Dia tidak tahu mengapa Raja mengirimnya untuk berpatroli di pegunungan, tapi mengapa dia begitu membencinya. Raja mengirimku untuk berpatroli di pegunungan, kan? Aku harus menemukanmu. Nama ini terdengar seperti monster, aku akan mulai dari sana. Pemuda itu berpikir dengan ekspresi dingin di wajahnya. Namun, terlalu sulit untuk mengunci pihak lain hanya dengan beberapa petunjuk. Dia tidak akan bisa melakukannya dalam waktu singkat. Dia ingin menunggu beberapa saat. Dia ingin menunggu Raja mengirimnya untuk berpatroli di gunung dan mengungkapkan lebih banyak petunjuk. Kemudian, dia akan mengikuti petunjuk untuk menemukan pihak lain. Bintang leluhur semakin hidup, Bai Seng Shui dan Ji San sudah ada di sana, saatnya aku pergi. Pemuda itu berkata pada dirinya sendiri. Sekte Yu King, Sekte Yu King. Leluhur tua Yu King meletakkan jimat surgawi dan melihat ke arah domain Abadi Langya. Ini akan sulit. Di sisi lain, Bai Seng Shui juga melihat postingan yang disorot, matanya penuh kegembiraan. Kali ini, dia tidak perlu melakukannya sendiri, orang lain sudah menjaga Ning Ki untuknya. Ning Beik Suan, Ning Beik Suan, kamu mungkin tidak tahu siapa yang membunuhmu, kan? Bai Seng Shui berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Dia tidak menyangka Li Xin akan memiliki jimat surgawi tambahan dan memberikannya kepada Ning Ki. Setelah Ning Ki keluar dari forum seluruh surga, dia membuka platform siaran langsung seluruh surga dan menemukan ruang siaran langsung Jiang Wei. Jumlah penontonnya sudah mencapai 1 juta, sebanding dengan para striamer besar itu. Di ruang siaran langsung, penampilan Jiang Wei diekspos ke publik tanpa penyembunyian atau mosaik apapun. Ning Ki menemukan bahwa penampilan Jiang Wei juga sangat mudah, terlihat hampir sama dengannya. Mengingat bahwa dia telah memadatkan 19 buah dao, Ning Ki berpendapat bahwa Jiang Wei seharusnya menjadi tipe orang yang sama dengan Bai Seng Shui, Ji San, dan yang lainnya. Dia bahkan mungkin memiliki bakat yang lebih kuat, termasuk para jenius Zenith Heaven Golden Immortal. Leluhur tua Kiao, sungai batu leluhur tua, dan dewa emas surga Zenith lainnya tidak bisa dibandingkan dengannya. Jiang Wei berada di perahu abadi, dengan lebih dari 10 murid keluarga Jiang berdiri di belakangnya. Murid keluarga Jiang ini semuanya memancarkan jejak aura keabadian emas, menunjukkan bahwa mereka juga ajaib. Jiang Wei sudah dalam perjalanan. Dengan kecepatan ini, dia seharusnya bisa mencapai bintang leluhur dalam waktu kurang dari setengah tahun, kan? Bagaimana jika dia mengetahui bahwa Ning Bei Xuan telah melarikan diri ketika dia mencapai bintang leluhur? Bukankah itu sebuah kesalahan besar? Apakah kamu bodoh? Bagaimana seseorang seperti Ning Bei Xuan bisa memiliki jimat surgawi? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Jiang Wei akan membunuhnya? Saya pikir dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia meninggal dan siapa yang membunuhnya. Menurut informasi yang saya terima, Ning Bei Xuan adalah murid pribadi dari Patriark Leluhur Murni Giok dari bintang leluhur. Patriark Leluhur Murni Giok adalah seorang dewa mistik. Bagaimana dia bisa membiarkan Jiang Wei membunuh Ning Bei Xuan dengan begitu mudah? Jadi bagaimana jika dia adalah seorang mistik imortal? Keluarga Jiang memiliki kesatuan primordial, keabadian sejati. Jika Patriark Leluhur Giok Murni berani mengambil tindakan, bukankah dia takut seluruh sekte Giok Murni akan dibantai? Itu benar. Ruang siaran langsung dipenuhi dengan komentar tanpa akhir dan segala macam hadiah terus bermunculan. Setengah tahun. 2514. Beberapa hari kemudian. Mungkin karena lelaki tua penunggang penyulaut Cina Selatan dan pelayan Istana Azure mendalam, postingan Ningki memiliki banyak pengikut, banyak diantaranya memiliki resep pil emas mendalam. Namun mereka semua berusaha menaikkan harga resep pil emas mendalam, belum lagi mereka yang memiliki resepnya. Sebaliknya, postingan mayat iblis kuno itulah yang menarik beberapa penjual, semuanya mengklaim bahwa mereka memilikinya untuk dijual. Teman lama saya, aku punya mayat iblis kuno. Saat masih hidup, setidaknya itu adalah iblis langit. Ayo tambahkan satu sama lain sebagai teman. Frost berlumuran darah, ayo tambahkan satu sama lain sebagai teman. Ayo ngobrol. Haggard For Yee, berapa banyak yang bisa Anda tawarkan? Mari kita tambahkan satu sama lain sebagai teman. Selain ketiganya, sisanya hanya main-main. Ningki mengabaikan mereka dan menambahkan tiga orang lainnya sebagai teman. Seseorang setuju segera setelah dia menambahkannya. Teman lama saya, raja memintaku untuk berpatroli di gunung. Ningki menjawab, berapa harga jual mayat iblis kuno? Teman lama itu menghela nafas, 30 ribu koin surgawi, tidak ada tawar-menawar. Ningki terdiam sejenak, harga ini setara dengan artefak dao tingkat rendah yang bagus. Sejauh yang saya tahu, mayat iblis kuno tidak sebanding dengan harganya. Teman lama itu menghela nafas, hal semacam ini tergantung pada orang yang baik hati dan bijaksana. Bagi orang lain, itu tidak sebanding dengan harga ini, tetapi bagi Anda, ini adalah harga yang sangat wajar karena Anda membutuhkannya. Mayat iblis kuno bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan dengan mudah. Anda harus sangat beruntung untuk menemukannya, dan saya memiliki mayat iblis kuno. Mayat iblis kunoku terpelihara dengan sangat baik, dan energi iblis di dalamnya begitu kuat hingga pernah menghancurkan planet level 2. Planet level 2 berarti keberadaan terkuat di planet itu hanyalah Earth Immortal. Luas wilayah planet ini mungkin bahkan tidak sampai 1% dari ukuran bintang leluhur. Jika mayat iblis kuno ditemukan di planet seperti itu, ia memang akan dimusnahkan. 20 ribu? Kamu sudah melihat postingannya. Kamu bukan satu-satunya yang menjualnya sekarang. Aku hanya menginginkan mayat iblis kuno. Tidak ada gunanya memiliki lebih banyak. Setelah Ningki membalas pesan ini, permintaan pertemanan dua orang lainnya diterima. Teman lama Sai sepertinya ragu-ragu. Setelah sekian lama, dia membalas Ningki, setuju. Gunakan fungsi perdagangan. Jawab Ningki. Dia saat ini berada di tempat pelatihan budidaya terkemuka, jadi dia ingin menguji fungsi perdagangan dari All Heaven Talisman. Dia ingin melihat apakah dia bisa secara akurat memindahkan item ke tempat ini. Sai of the old friend dengan cepat membuat item transaksi. Setelah Ningki mengklik untuk membelinya, 20 ribu koin surga bumi dikurangi. Kemudian, sekitar lima nafas kemudian, mayat setinggi lebih dari 100 kaki tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu dikelilingi oleh iblis ki yang perkasa, seperti kabut hitam, dan menyelimuti mayat itu. Ketika tubuh Ningki diselimuti, demoniki sepertinya merasakan bahwa Ningki adalah orang yang hidup, dan dengan panik menyapu ke arah Ningki. Makhluk abadi lainnya, bahkan Dewa Surgawi Agung, tidak akan berani berdiri begitu tak berdaya di hadapan mayat iblis ini. Adapun Ningki, dia dengan tenang duduk di tanah. Jejak kejahatan perlahan muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi wujud iblisnya. Ki iblis yang tak terbatas dengan gila-gilaan melonjak ke dalam tubuh Ningki dan diserap olehnya. Ki iblis yang melonjak terus-menerus melonjak ke dalam tubuh Ningki, menyebabkan budidaya iblisnya yang sudah berada dalam kemacetan perlahan-lahan mengendur. Setelah sekitar satu tahun, Ningki akhirnya menyerap semua ki iblis yang terkandung dalam mayat iblis kuno. Mayat iblis kuno kemudian berubah menjadi bubuk dan menghilang ke dunia. Selama periode ini, Ningki tidak menemukan keinginan iblis kuno yang mencoba mengambil alih tubuhnya seperti terakhir kali. Tidak cukup. Untuk menerobos ke iblis surgawi tahap awal, aku membutuhkan setidaknya 20 mayat iblis kuno seperti ini. Ekspresi Ningki serius. Meskipun satu tahun telah berlalu, jumlah waktu ini setara dengan sekejap mata bagi makhluk abadi. Oleh karena itu, ketika Ningki menghubungi dua makhluk abadi lainnya yang ingin menjual mayat iblis kuno, mereka tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Dunia abadi dipenuhi dengan bahaya, jadi mereka sudah terbiasa dengan hal-hal seperti menunggu satu tahun untuk mendapatkan balasan. Embun beku berlumuran darah, lima mayat iblis kuno, tidak diketahui kapan mereka masih hidup. Harga totalnya adalah 50 ribu koin surga bumi. Jika Anda dapat menerimanya, kami akan menukarnya. Jika tidak, saya akan mengasingkan diri. Pengasingan ini akan bertahan setidaknya seribu tahun. Jika Anda beruntung, Anda tidak akan dapat menghubungi saya dalam beberapa hari. Kesepakatan Tak lama kemudian, transaksi selesai. Lima mayat iblis kuno muncul di depan Ningki. Tak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan mayat patuasai, tapi mereka tidak jauh lebih lemah. 50 ribu koin surga bumi adalah kesepakatan yang jauh lebih baik. Kali ini, Ningki tidak memilih untuk langsung menyerapki iblis. Dia berencana untuk menunggu sampai dia memiliki cukup mayat iblis kuno sebelum menerobos ke iblis surgawi tahap awal. Kemudian, Ningki mengirim pesan ke Languis untuk Yi. Pihak lain baru menjawab setelah sekitar dua jam. Menderitai, berapa harga yang bisa Anda tawarkan? Ningki berpikir sejenak dan menjawab, Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu ingin aku menyebutkan harganya. Mayat iblis kuno di tanganku telah membunuh dua gren luo dan selusin dewa emas ketika ia pertama kali dilahirkan. Wajar jika mayat itu memiliki kualitas yang sangat tinggi. Berapa harga yang bisa kau tawarkan? Membunuh dua gren luo. Mata Ningki berkedip. Jika pihak lain tidak berbohong, kualitas mayat iblis kuno miliknya mungkin sangat menakutkan. Ningki telah mendapatkan 190 ribu koin surga bumi dari penjualan senjata dao tingkat rendah. Setelah menghabiskan 70 ribu, ia memiliki sekitar 124 ribu koin surga bumi. 100 ribu koin surga bumi jika nilainya seperti yang kamu katakan. Menderita karena Yi, setuju. Pihak lain tampaknya sangat puas dengan harganya dan menyetujui transaksi tersebut. Setelah Ningki melakukan pembelian, dia menunggu 100 nafas penuh tetapi mayat iblis kuno masih belum muncul. Saat hendak mengembalikan uang tersebut, ia malah mencurigai pihak lain tersebut adalah penipu dan hendak meminta pengembalian dana. Tiba-tiba, ki iblis yang menakutkan menyelimuti tubuh Ningki. Ningki mendongak dan melihat raksasa melayang di atas kepalanya. Tinggi tubuhnya lebih dari 2 ribu kaki. 5 mayat iblis kuno, yang dianggap besar, berukuran kecil seperti anak-anak di depan mayat iblis kuno ini. Saat mayat iblis kuno ini masih hidup, mungkin dia berada pada level mistik imortal. Ningki tercengang. Dia menghabiskan 100 ribu koin surga bumi untuk membeli mayat iblis kuno dengan kualitas seperti ini. Faktanya, harga mayat iblis kuno hampir sama. Ningki tidak membelinya terlalu mahal atau terlalu murah. Bagi makhluk abadi lainnya, mayat iblis kuno hanya berguna untuk penelitian. Tidak ada yang istimewa dari itu. Itu tidak bisa digunakan untuk alkimia, juga tidak bisa digunakan untuk penempaan artefak. Energi iblis yang dipancarkannya sangat mengancam, dan bisa dengan mudah menyebabkan seseorang jatuh ke jalan iblis. Jika seseorang ingin menyegel mayat iblis kuno, itu mustahil. Jika seseorang ingin menyegel mayat iblis kuno seperti ini, atau menghancurkannya, itu akan sangat merepotkan. 2515 Mayat iblis kuno ini dan lima mayat lainnya seharusnya cukup bagiku untuk menerobos ke tahap awal iblis surgawi, kan? Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia duduk bersila dan memutar budidaya iblisnya. Sejumlah besar ki iblis menyembur ke dalam tubuh Ningki, tak henti-hentinya melemahkan tubuh kedagingannya, menerobos hambatan dalam budidaya iblisnya. Dari 190 ribu koin langit, masih tersisa 24 ribu. Menukarkan 170 ribu koin surgawi dengan kemungkinan menerobos ke tahap awal iblis surgawi adalah hal yang sangat bagus. Selama dia menjual artefak dao tingkat rendah, dia akan mendapatkan kembali semua koin surgawi. Bagi Ningki, artefak dao tingkat rendah hanyalah sebuah hadiah. Apa kegunaan lain yang dimilikinya? Waktu berlalu dari tahun ke tahun. Dalam lima tahun pertama, Ningki menyerap semua ki iblis dari lima mayat iblis kuno, mengubahnya menjadi debu dan menghilang ke dunia. Setelah itu, Ningki menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerap ki iblis dari mayat iblis kuno. Mungkin karena iblis kuno memiliki kultivasi yang sangat tinggi ketika masih hidup, tetapi iblis ki ditubuhnya dua hingga tiga kali lebih kuat dari mayat iblis kuno dan racun iblis kuno yang telah diserap Ningki sebelumnya. Itu tiga kali lebih kuat, lebih dari lima puluh tahun berlalu dalam sekejap mata. Iblis ki ditubuh Ningki menjadi semakin agung, tapi dia masih setengah langkah dari tahap awal iblis surgawi. Adapun mayat iblis kuno, dua per tiga dari iblis ki telah dikonsumsi. Sekarang, iblis ki jauh lebih redup. Jika ki iblis tidak cukup bagi Ningki untuk menerobos ke tahap awal iblis surgawi, Ningki harus mengeluarkan artefak dao tingkat rendah lainnya untuk ditukar dengan mayat iblis kuno. Sepuluh tahun kemudian, mayat iblis kuno berubah menjadi debu dan menghilang ke dunia. Ningki duduk bersila, tubuhnya diselimuti lapisan tebal ki iblis. Kesempatan terakhir. Mata Ningki tiba-tiba terbuka. Pupilnya yang berwarna merah darah tampak bersinar seperti kilat. Kemudian, ki iblis di permukaan tubuhnya diserap ke dalam tubuh Ningki, menerobos kemacetan. Hancurkan, untukku. Ledakan. Ningki melompat. Pada saat ini, ki iblis di tubuhnya sangat besar dan kuat. Senyum tipis terlihat di wajah jahatnya. Pada saat terakhir, dia akhirnya berhasil menembus kemacetannya dan budidaya jahatnya berhasil maju ke alam Skyfin tahap awal, sekali lagi setara dengan budidaya abadi. Bagi Ningki, terobosan ini telah meningkatkan kekuatan dasar tubuh fisiknya lebih dari 10 kali lipat. Bahkan kekuatan pertahanan dan HP-nya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Iblis unggul dalam penempaan tubuh dan memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi. Dewa tingkat rendah pada dasarnya bukan tandingan iblis tingkat rendah. Ini adalah salah satu alasan terpentingnya. Ini karena peningkatan ranah ras iblis pada tahap awal membawa peningkatan yang sangat nyata pada kekuatan tempur mereka. Tapi sayang sekali. Ningki telah merencanakan untuk menyerang yang terakhir dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, tetapi mungkin karena dia telah mengembangkan seni iblis ini hingga batasnya, kesulitan membuka gerbang ke sembilan jauh lebih sulit daripada gabungan delapan gerbang sebelumnya. Hal yang sama juga berlaku pada seni naga gajah yang memenjarakan. Itu masih berada di lapisan langit ke-12. Namun, kedua teknik budidayanya sedikit meningkat. Sembilan gerbang tersembunyi dalam, kedelapan gerbang terbuka. Kekuatan Ningki seperti gelombang pasang, bertumpuk dan naik. Dalam sekejap mata, tubuh Ningki memancarkan aura yang sangat menakutkan. Dengan sedikit pemikiran, busur pemusnahan abadi yang mengambang di lautan kesadarannya muncul di tangan Ningki. Dia menarik busurnya. Dia menarik tali busur. Dengan derit tali busur, otot-otot di lengan Ningki menonjol, dan kiserta darahnya hampir meluap. Ningki secara bertahap menarik tali busur lebih dari 4 inci. Gambar lagi. Ningki mengeluarkan raungan pelan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik tali busur ke belakang 5 inci. Tapi ini adalah batasnya. Tidak mungkin menarik tali busurnya ke belakang sedikitpun. Kekuatan jalan besar pada busur pembunuh abadi terkondensasi pada tali busur dan berubah menjadi anak panah emas. Karena tali busurnya ditarik 5 inci kali ini, kekuatan jalan agung yang terkondensasi jauh lebih menakutkan daripada saat Ningki menembak Jitian Ming. Jadi panah emas ini lebih kokoh dari sebelumnya. Aura yang dipancarkannya bahkan lebih mengerikan. Suara mendesing. Dengan raungan naga, panah emas itu melesat kekejauhan, menghilang dari pandangan Ningki dalam sekejap. Kemudian, seluruh kekuatan di tubuh Ningki habis. Dia duduk bersila dengan lemah dan mengatur pernapasannya. Ningki tidak tahu seberapa kuat panah ini, tapi dia tahu bahwa peluangnya untuk membunuh Jiangwei setidaknya di atas 70%. Kemungkinan ini cukup bagi Ningki untuk bertaruh. Beberapa bulan kemudian, kekuatan Ningki pulih ke puncaknya. Dia tidak terburu-buru meninggalkan tempat budidaya kelas atas. Jiangwei akan mencapai bintang leluhur dalam waktu setengah tahun. Sejak saat itu, setiap menit dan detik menjadi sangat penting. Meninggalkan lahan budidaya kelas atas sama dengan membuang-buang waktu. Ningki telah tinggal di tempat budidaya kelas atas selama lebih dari 60 tahun. Baru dua bulan berlalu di dunia luar. Dalam empat bulan ke depan, Jiangwei akan mencapai bintang leluhur. Bagi Ningki, ini adalah 120 tahun, cukup baginya untuk mempersiapkan diri dengan baik. Mengambil jimat semua surga, Ningki menemukan bahwa ada lebih banyak penjual di bawah pos tempat dia ingin membeli mayat iblis kuno. Ningki menambahkan penjual ini sebagai teman. Jika dia tidak dapat menemukan pecahan daratan ras iblis di masa depan, mayat iblis kuno akan menjadi salah satu barang yang harus dimiliki Ningki untuk meningkatkan budidaya iblisnya. Jadi Ningki tidak akan melepaskan kesempatan ini. Kemudian, Ningki membuka pos lain dan memasang dua senjata dao tingkat rendah. Kualitasnya mirip dengan yang sebelumnya, tetapi Ningki memberi harga 500 ribu koin tingkat surga. Dia hanya menjualnya satu paket, tidak terpisah. Postingan ini sekali lagi menarik banyak haters. Mereka tidak tahan dengan wajah Ningki, tapi Ningki hanya tersenyum menghina. Barang normal seharusnya dijual dengan harga lebih rendah dalam satu paket, tetapi Ningki melakukan yang sebaliknya. Dia percaya bahwa dua senjata dao tingkat rendah harus dijual dengan harga lebih tinggi. Senjata dao sangat berharga. Siapapun yang bersedia membayar harganya bisa mendapatkan dua senjata dao tingkat rendah sekaligus, baik untuk digunakan sendiri atau untuk muridnya. Baik untuk digunakan atau sebagai hadiah, keduanya sangat bagus. Setelah memasang senjata dao, seseorang langsung meminta untuk menambahkan Ningki sebagai teman. Namun, Ningki tidak terburu-buru. Dia pertama kali melihat postingan yang meminta untuk membeli formula pil-pil emas mendalam. Mungkin mereka sudah lama diabaikan oleh Ningki. Melihat Ningki tidak bergerak, beberapa orang mau tidak mau setuju untuk membeli pil emas mendalam seharga 5000 koin tingkat surga. Mereka menjual formula pil tersebut kepada Ningki. Lagi pula, bagi mereka, formula pil adalah barang yang bisa dijual berulang kali. Jika mereka benar-benar membutuhkan uang, apalagi 5000, 4000, atau bahkan 3000 koin tingkat surga saja sudah cukup. Ningki memilih orang yang pertama kali setuju untuk menjual formula pil-pil emas mendalam. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, dia menyelesaikan transaksinya. 2516. Di platform streaming seluruh surga. Jumlah pemirsa saluran streaming langsung Jiangwei tetap lebih dari 1 juta, dengan komentar dan hadiah bertebaran di mana-mana. Mereka yang sedang online sekarang pada dasarnya adalah makhluk di bawah Grenluo, dan Ningki merasa bahwa jumlah penonton akan berlipat ganda ketika Jiangwei benar-benar tiba di dunia asal. Sikap senior Jiangwei sangat menawan gelombang. Senior Jiangwei, ku dengar kau sudah mengondensasi 19 buah dao sejak lama. Apakah itu benar? Bisakah Anda membalas kami jika Anda melihatnya? Senior Jiangwei, saya ingin tahu apakah Anda memiliki teman dao. Wajah pemalu. Dari komentar sekilas dan nama panggilan dari mereka yang berbicara, Ningki dapat mengetahui bahwa mayoritas penontonnya adalah Vangel, dengan 70 hingga 80 persen adalah wanita abadi, dan 20 hingga 30 persen sisanya adalah pria abadi. Kalau dipikir-pikir, Jiangwei tidak jelek, dan temperamennya baik-baik saja, terutama karena bakatnya yang luar biasa, telah memadatkan 19 buah dao. Itu saja sudah cukup untuk menarik banyak wanita abadi untuk melemparkan diri ke arahnya, tapi sayang sekali meskipun jimat All Heavens sangat kuat, itu masih terbatas pada jaringan All Heavens dan tidak dapat diperluas lebih jauh. Kembali pada kenyataan. Jiangwei, yang selama ini terdiam, tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke layar, seolah menatap tatapan semua orang melalui layar itu. Pada saat itu, komentarnya jauh lebih sedikit, seolah menunggu Jiangwei berbicara. 5 tahun lalu, saya memadatkan buah dao saya yang ke-20. Jiangwei berkata datar. Begitu dia selesai, ruang streaming meledak, dan Ningki menyaksikan jumlah penontonnya melonjak dari 1 juta menjadi lebih dari 2 juta. Buah dao ke-20, Jiangwei, kamu pasti berbohong. Dilihat dari nadanya, pemilik komentar ini kemungkinan besar adalah seorang jenius Grenluo, dan dia menanyai Jiangwei. Wow, dengan 10 buah dao sebagai ambang batas, jika dia benar-benar mengembunkan buah dao yang ke-20, dia memiliki peluang besar untuk mengembunkan 29 buah dao. Grenluo mana di dunia abadi yang dapat memadatkan 29 buah dao yang tidak terkenal di peringkat dao surgawi? Saya pikir Jiangwei masih kurang, karena namanya tidak ada di peringkat Dewa Emas Grenluo. Jika dia benar-benar memiliki bakat seperti itu, bukankah dao surgawi sudah menghitungnya sejak lama? Siapa yang tahu, bukankah Ningbaixuan juga muncul begitu saja saat itu? Mengapa senior Jiangwei berbohong? Kalian sekelompok pria bermata merah yang menjijikan, keluar dari ruang siaran langsung ini. 20 buah dao, Ningqi bergumam pada dirinya sendiri. Bakat Jiangwei benar-benar di luar dugaannya. Batas buah dao yang dapat dipadatkan oleh Zenith Heaven Golden Immortal adalah 33. 10 buah pertama merupakan ambang batas, dan setelah 30 buah, setiap buah merupakan ambang batas. Semakin jauh, semakin sulit untuk memadatkannya. Untuk dapat memadatkan 33 buah dao, mungkin hanya buah dao yang menempati peringkat pertama dalam daftar dewa yang maha kuasa yang memiliki bakat seperti itu. Yang kedua dan ketiga bahkan mungkin tidak bisa memadatkan 32 buah dao. Layar peluru sangat hidup. Setelah Jiangwei mengatakan itu, dia sepertinya tidak lagi memperhatikan layar peluru. Dia terlihat sangat tenang. Setelah lama mencari dan memastikan bahwa Jiangwei masih dalam perjalanan, Ningki perlahan membuka tab kontak. Saat dia dalam pengasingan, Li Xin mengiriminya beberapa pesan. Setelah Ningki membalasnya satu per satu, dia menemukan bahwa gerimis bunga aprikot itu telah mengiriminya pesan lain. Dua artefak dao tingkat rendah. Aku menginginkannya. Baiklah, aku akan melelangnya. Ningki tersenyum dan menjawab. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, transaksi selesai. Miriat Skycoins Ningki telah melampaui angka 500 ribu, mencapai 524 ribu miriat Skycoins. Setelah menerima sejumlah koin surgawi ini, Ningki mulai melihat-lihat postingan mayat iblis kuno dan menambahkan penjualnya satu per satu. Tawar menawar. Usul balasan. Ningki kehilangan 300 ribu koin surgawi sebagai ganti 25 mayat iblis kuno dengan tingkatan berbeda. Pada tahap awal alam Skyfin, jumlah iblis ki yang dibutuhkan akan meningkat secara eksponensial. 25 mayat iblis kuno ini mungkin tidak bisa membantu Ningki mencapai puncak tahap awal alam Skyfin, tapi itu bisa sedikit meningkatkan kekuatannya. Setelah dia selesai menyerap mayat iblis kuno ini, mungkin ada penjual baru di topik tersebut. Selama 120 tahun berikutnya, Ningki pada dasarnya menyerapki iblis untuk melunakkan tubuhnya dan membeli mayat iblis kuno. Ketika koin surgawi Ningki hampir habis, tahap awal budidaya iblis surgawi sudah stabil. Setelah menyerapki iblis dari 100 mayat iblis kuno, dia seharusnya bisa mencapai puncak tahap awal alam Skyfin. Ningki sekali lagi membuka ruang siaran langsung Jiangwei dan melihat jumlah penontonnya sekitar 2 juta. Dari komentar tersebut terlihat bahwa Jiangwei sangat dekat dengan bintang leluhur. Dalam 10 hari atau lebih, dia akan dapat mencapai bintang leluhur. Ningki tersenyum dan menghitung sisa artefak dao tingkat rendah di tas spasialnya. Ada total 5 artefak dao tingkat rendah. Dia mengemas semuanya dan menaruhnya di pasar gelap All Heavens seharga 1,5 juta koin All Heavens. Segera, orang-orang mulai membalas postingan tersebut. Salah satunya adalah pelayan Istana Azure mendalam dan lelaki tua penunggang penyu laut selatan. Orang tua penunggang penyu laut selatan, 5 artefak dao tingkat rendah. Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung, apakah kamu pembohong? Dari mana anda mendapatkan begitu banyak artefak dao tingkat rendah? Pelayan Istana Azure yang mendalam, aku akan memberimu kesempatan untuk berdamai denganku. 1 juta koin langit segudang, aku akan mengambil semuanya. 200 ribu koin langit segudang untuk setiap artefak. Ningki segera menjawab pelayan rumah Azure yang mendalam, keluar dari sini. Selain keduanya, kebanyakan orang berkomentar bahwa harganya tidak masuk akal, beberapa bertanya dari mana Ningki mendapatkan begitu banyak artefak dao tingkat rendah, dan beberapa bahkan curiga bahwa Ningki adalah seorang dewa yang mendalam. Mungkin gerimis bunga apriko telah memperhatikan Ningki, tetapi dalam waktu kurang dari 10 menit, dia mengirim pesan lain ke Ningki. 1,5 juta koin langit segudang. Saudara Weyu, kamu benar-benar berterus terang. Jawab Ningki, rumor tentang gerimis bunga apriko tahun itu mungkin ada benarnya. Pihak lain harusnya adalah dewa abadi. Kalau tidak, dari mana dia mendapatkan begitu banyak miriat skycoins? Mengapa dia begitu murah hati? Namun di jaringan All Heavens, Anda tidak mengenal saya, dan saya tidak mengenal Anda. Ningki memanggilnya Saudara Weyu. Tidak ada beban psikologis sama sekali. Transaksi selesai dengan cepat. Ketika Ningki mendapatkan 1,5 juta miriat skycoins, hal pertama yang dia lakukan adalah membuka rangkaian taruhan di All Heavens Forum. Ini adalah fungsi lain dari All Heavens Forum. Selama poster itu mengeluarkan setidaknya seribu koin All Heavens, mereka bisa menyelesaikan taruhannya. Mereka yang mau bertaruh bisa memilih jumlah penuh, sepersepuluh, atau bahkan seperlima dari taruhannya. Singkatnya, siapapun yang memiliki kurang dari poster dapat menerima taruhan tersebut. Jika pemenang-menang, pemenang akan mengambil seluruh taruhannya. Jika yang kalah-kalah, yang kalah tinggal membayar bagian yang kalah. 2517 Satu setengah juta koin surgawi pada Jiang Wei tidak meninggalkan bintang leluhur. Apakah pemiliknya gila? Saya tahu pemiliknya. Dia baru saja menjual lima alat dao tingkat rendah di pasar gelap. Dia pasti seorang ahli keabadian yang mendalam, bukan? Kalau tidak, dari mana dia mendapatkan begitu banyak alat dao tingkat rendah? Seorang ahli abadi yang mendalam berkata bahwa Jiang Wei tidak bisa meninggalkan bintang leluhur. Mungkinkah guru Ningbaixuan, leluhur Yuqing, sedang bergerak? Saya punya 20 ribu koin surgawi, saya berani bertaruh dengan pemiliknya. Tak lama kemudian, jumlah postingan mencapai lebih dari 100 ribu. Orang-orang di forum mengatakan bahwa taruhan Ningki sudah penuh. Ningki melihat daftarnya dan menemukan bahwa pelayan dari rumah Azure yang mendalam telah mengumpulkan 300 ribu koin surgawi, lelaki tua itu telah mengumpulkan 100 ribu koin surgawi, dan 1 juta 100 ribu koin surgawi yang tersisa diambil oleh orang lain. Jika Ningki kalah, 1,5 juta koin surgawi akan sia-sia. Jika Ningki menang, dia akan memiliki lebih dari 3 juta koin surgawi. Pelayan dari Istana Azure yang mendalam, Raja mengirimku untuk berpatroli di gunung. Saya akan mengambil koin surgawi Anda untuk saat ini. Jangan menangis jika kalah. Orang tua penunggang kura-kura laut selatan, anak kecil, kamu masih belum berpengalaman. Menurut Anda, kekuatan apa yang dimiliki keluarga Jiang dan Sekte Jade Clear? Apakah menurut Anda tidak akan ada ahli abadi yang mendalam yang menahan leluhur Yu Qing ketika Jiang Wei ingin membunuh Ningki? Ada banyak balasan di bawah postingan orang tua yang menunggangi kura-kura. Kebanyakan dari mereka setuju. Ningki meliriknya dan terkekeh sambil menjawab keduanya, kamu pasti akan kalah. Aku akan kalah. He he, sungguh suatu kebanggaan yang tidak tahu malu. Seorang pria muda dengan ekspresi muram berdiri di atas perahu abadi. Dia melirik pesan yang dikirim Raja kepadaku untuk berpatroli di gunung yang telah dibalas kepadanya, dan senyuman dingin muncul di matanya. Kemudian, dia melihat sebuah planet besar tidak jauh dari sana. Ini adalah planet leluhur. Dibutuhkan lebih sedikit waktu untuk sampai ke sini dari domain abadi kuno. Dia berencana untuk menyaksikan Jiang Wei membunuh Ningbaixuan dengan matanya sendiri sebelum mengejek Raja karena mengirimnya untuk berpatroli di gunung. Begitu Ningki meninggalkan tempat budidaya teratas, dia merasakan aura khusus. Dia bergerak sedikit dan terbang menuju puncak utama. Di aula utama puncak utama, leluhur Yuqing berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pedang misterius orang tua dan leluhur tua Kiaw berdiri di sampingnya dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Menguasai. Ningki berjalan ke aula dan menangkupkan tangannya. Kamu mau pergi kemana? Bahkan aku tidak bisa merasakan auramu. Leluhur Jadepure berbalik dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Beberapa trik kecil. Ningki tersenyum. Grandmaster Jadepure mengangguk, sepertinya tidak berniat menyelidiki masalah ini. Dia kemudian menoleh pada Ningki dan berkata, keluarga Jiang dari Kekaisaran Pusat telah datang merepotkanmu. Menghitung hari, orang-orang mereka akan segera tiba. Hari ini, aku akan mengirimu pergi dari planet leluhur. Jangan kembali lagi sampai kamu menjadi dewa surgawi agung. Tuan, apakah dia Jiangwei dari keluarga Jiang? Ningki terkejut, dan sudut mulutnya terangkat. Anda sudah tahu, sepertinya gadis kecil Li Xin yang memberitahumu. Mata Patriark Jadepure sedikit berkedip. Jiangwei. Pedang misterius orang tua dan Kiaw saling memandang dan melihat keheranan di mata satu sama lain. Apakah Jiangwei dari klan Jiang yang memadatkan sembilan belas buah dao? Ekspresi patua pedang misterius terlihat serius. Patriark Jadepure menggelengkan kepalanya. Melihat ini, keduanya menghela nafas lega. Tapi kemudian, mereka mendengar Patriark Jadepure berkata dengan acuh-ta'acuh, dia sudah memadatkan dua puluh buah dao. Hai. Kiaw menghirup udara dingin. Sekte Ascension terletak di domain abadilangnya. Omong-omong, itu tidak jauh dari keluarga Jiang. Karena itu, dia tahu lebih banyak tentang Jiangwei daripada pedang misterius orang tua. Bagaimana bisa Jiangwei berhasil memadatkan buah dao yang ke-20 tanpa berkata apa-apa? Bukankah itu berarti dia telah menembus kemacetan 10 buah dao? Jika itu masalahnya, dengan bakat Jiangwei, bukan tidak mungkin dia bisa memadatkan 29 buah dao di masa depan. Pada tahap itu, dia akan bisa masuk ke peringkat abadi emas besar. Jiangwei jauh lebih muda dari kita. Paling-paling, usianya hampir sama dengan Zizai, Rulong, Jiangkun, Namong dan yang lainnya. Namun, dia sudah memadatkan 20 buah dao. Dengan bakat seperti itu, dia pasti akan menjadi dewa yang mendalam di masa depan. Kata pedang misterius pak tua dengan ekspresi rumit. Ketika dia masih muda, dia membual bahwa dia adalah seorang anak ajaib. Namun, di hadapan anak ajaib seperti Jiangwei, jarak di antara mereka sangat besar. Sayang sekali. Jika aku bisa memahami pedang itu, aku akan mampu membunuh anak ajaib seperti dia dengan satu serangan pedang. Pedang misterius pak tua menghela nafas dalam hatinya. Keponakan bela diri Beiksuan, dengarkan leluhur tua Yuqing. Segera tinggalkan bintang leluhur. Jangan pergi ke domain abadi Langya. Pergi ke domain abadi pengadilan surga Wikuno. Di sana lebih kacau dan lebih mudah untuk bersembunyi. Kata Ki Yao. Pedang misterius pak tua menganggup dengan ekspresi serius. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Aku akan memberimu waktu setengah hari. Setelah itu, aku akan mengirimu pergi. Kata leluhur tua Yuqing. Meskipun Jiangwei belum mencapai bintang leluhur, kaki tangan keluarga Jiang sudah bergerak di sekitar bintang leluhur. Jika dia tidak mengirim Ningki pergi secara pribadi, Ningki akan menjadi sasaran para antek itu dan diburu tanpa henti. Tuan, dua leluhur tua, saya tidak akan meninggalkan bintang leluhur. Ningki tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Ekspresi ketiga leluhur tua sedikit berubah. Leluhur tua Yuqing memandang Ningki dengan serius. Ketika Jiangwei tiba, akan ada dewa yang mendalam yang menahanku. Pada saat itu, aku mungkin tidak dapat membantumu. Pedang misterius orang tua dan kiyau bukanlah tandingan Jiangwei. Mereka tidak akan dapat membantu kamu. Mengapa kamu tidak pergi dan menunggu kematian di sini? Tinggal di bintang leluhur tidak sama dengan menunggu kematian. Kata Ningki, meninggalkan, jika dia tidak menyelesaikan misi labu pembunuh abadi, dia akan jatuh ke seluruh dunia. Selain itu, dia juga curiga bahwa labu pembunuh abadi mungkin merupakan harta karun roh terhubung yang melampaui kategori artefak Dao. Karena Ningki tahu tentang harta karun itu sebelum orang lain, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja. Menyerah. Jika dia bahkan tidak memiliki peluang 10% untuk menang, dengan karakter leluhur tua Yuqing, dia akan rugi jika keluarga Jiang dapat menemukannya bahkan tanpa permintaan leluhur tua Yuqing. Sekarang, Ningki memiliki peluang 70 hingga 80% untuk membunuh Jiangwei. Kecil kemungkinannya dia akan membiarkannya pergi. Jiangwei, Dewa Mas Sempurna tingkat menengah dengan 20 buah Dao, kekuatan bertarungnya setara dengan Dewa Mas Sempurna-sempurna dengan 3 hingga 5 buah Dao. Tahukah Anda keberadaan seperti apa yang Anda hadapi? Kata leluhur tua Yuqing ringan. Aku tahu. Ningki mengangguk. Melihat Ningki masih tidak berniat pergi, jejak kecurigaan muncul di mata leluhur jadi clear. Setelah Ning beberapa saat, dia mengangguk. Karena kamu tidak ingin pergi, tidak apa-apa. Baik hidup atau mati, kamu adalah muridku. Jika kamu mati, aku akan menemukan kesempatan untuk membalaskan dendamu. Jika kamu hidup, saya akan menyebarkan nama leluhur jadi clear. Dengan itu, leluhur tua Yuqing berbalik dan pergi. Beik Suan, apakah kamu benar-benar tidak akan pergi? Pedang misterius patua bertanya dengan tatapan aneh. Leluhur tua, saya tahu apa yang saya lakukan. Ningki tersenyum. 2518 Beberapa hari kemudian, keajaiban dunia asal pada dasarnya menerima berita yang sama. Ningbeik Suan telah muncul di gunung bernama Kekhawatiran Gui, sepertinya menunggu elit untuk menantangnya. Seorang penahan pelat hitam dari Sekte Penahan Langit datang untuk menanyakan masalah ini, namun mereka tidak berani pergi ke Kekhawatiran Gui karena ada tablet batu di bawah Kekhawatiran Gui. Nasib mereka yang memasuki tempat ini tergantung pada langit. Penangkap pelat hitam yakin bahwa belum pernah ada tablet batu seperti ini di sini sebelumnya, sehingga hanya ada satu penjelasan, Ningki secara pribadi yang mengaturnya. Ayo pergi. Kita tidak bisa memahami amarah Ningbeik Suan. Meskipun kita adalah rekan kerja, kita mungkin tidak bisa hidup-hidup dengan tablet batu ini. Penangkap pelat hitam itu menggelengkan kepalanya dan pergi bersama bawahannya. Setelah dia menyampaikan berita itu kepada atasannya, An yang secara pribadi bergerak dan bergegas menuju kekhawatiran Gui. Tindakan Ningki kali ini agak tidak biasa. Gren Luo di dunia asal semuanya menebak musuh macam apa yang bisa membuat Ningki mencari tempat hanya karena takut menghancurkan sekte pedang mistik. Bukankah itu berarti musuh Ningki setidaknya lebih kuat dari pedang misterius orang tua? Luo agung. Mereka semua tidak dapat memahaminya. Ningki memiliki jadek clear patriark sebagai pendukungnya, jadi bahkan seorang Gren Luo pun tidak akan berani menyerangnya begitu saja, bukan? Namun tak lama kemudian, berita lain menyebar ke seluruh dunia. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Ningki sedang menunggu keajaiban dari keluarga Jiang. Gren Luo akhirnya mengerti mengapa Ningki harus sangat berhati-hati. Bagaimanapun, keluarga Jiang berkali-kali lebih kuat daripada sekte Jerni Giok, dan mereka bahkan memiliki beberapa dewa mistik. Tidak ada alasan bagi keberadaan yang begitu menakutkan untuk tidak mempertimbangkan jadek clear patriark jika mereka ingin membunuh Ningki, tetapi jadek clear patriark tidak akan punya waktu untuk membantu sama sekali. Ning Beixuan, kali ini dalam masalah. Segera, satu demi satu sosok muncul di dekat kekhawatiran Gui. Ada dewa manusia, dewa bumi, dewa surgawi, dewa emas, dan bahkan dewa emas Gren Luo. Ketika mereka sampai di kekhawatiran Gui, mereka melihat sesosok tubuh berdiri di atasnya. Ning Beixuan pasti sengaja memilih tempat ini untuk menunggu kematian. Rumor mengatakan bahwa keajaiban keluarga Jiang berbeda dari kita. Dia adalah keajaiban alam surgawi agung, mirip dengan senior Bai Seng Shui. Jika leluhur tua jadek clear tidak dapat membantu, Ning Beixuan pasti akan mati. Sayang sekali, pohon tertinggi di hutan akan hancur oleh angin. Ning Beixuan selalu terlalu sombong dan telah menyinggung banyak orang. Kali ini, dia akhirnya menendang lempengan besi dan memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan. Tampak rasa kasihan, kekhawatiran, rasa tidak senonoh, ejekan, dan segala macam emosi lainnya menimpa Ningki. Orang-orang dari Sekte Suan Jian ada di sini. Puluhan ribu siluet hitam melaju dari jauh. Makhluk abadi di dekat Gui Jian Chou mengenali mereka dari pakaian mereka. Beberapa murid Sekte Suan Jian ini memiliki wajah yang penuh kekhawatiran, sementara yang lain memiliki wajah yang penuh ketidakpedulian. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia bahkan bisa melihat sedikit kegembiraan di kedalaman mata mereka. Ying Zheng Xuan dikelilingi oleh banyak keberadaan. Semuanya telah menerima bantuan Ningki, dan masing-masing memiliki artefak dao tingkat rendah. Kekuatan ini tidak dapat diremehkan bahkan di Sekte Suan Jian. Kakak laki-laki. Ying Zheng Xuan mengenali Ningki begitu dia melihat sosok di puncak gunung. Dia ingin terbang, tapi suara Ningki terdengar. Jangan naik. Ying Zheng Xuan berhenti dan menatap Ningki dengan mata agak merah. Dia memaksakan senyum dan berkata, Kakak, jika ada sesuatu, kamu dan aku bisa menghadapinya bersama. Aku akan datang dan menemanimu. Jangan naik, dengarkan aku. Suara Ningki terdengar lagi, tapi kali ini, ada nada otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam nadanya. Ying Zheng Xuan tertegun dan berdiri di sana dengan pandangan kosong. Dia ingin naik, tapi dia mendengar tekad dalam suara Ningki. Bahkan kamu punya hari seperti ini. Haha, kamu bisa melupakan hidup setelah menyinggung keluarga Jiang dari Kekaisaran Pusat. Si Ivan memandang Ningki dengan acuh tak acuh, tapi dia tertawa di dalam hatinya. Dia telah menjelajahi dunia luar selama bertahun-tahun dan pernah ke wilayah abadi Langya sebelumnya. Dia mengetahui kekuatan keluarga Jiang dari Kekaisaran Pusat dengan sangat baik. Dia yakin Ningki tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup kali ini. Di sampingnya berdiri Nalan Siji, Heze, Li Zhang Tong, Yan Fei Wu, dan murid-murid puncak da Jiang, puncak dan, dan puncak matahari emas. Bahkan Zhao Tong, yang menjadi cacat, muncul hari ini. Dia berdiri di samping Heze, menatap Ningki dengan mata acuh tak acuh. Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang berkumpul di sekitar Si Ivan pada dasarnya adalah orang-orang yang memberontak melawan Ningki. Orang-orang lainnya berdiri dalam garis yang jelas dengan mereka. Namun, ada satu orang yang tidak mendukung mereka, dia juga tidak mendukung Ying Zheng Xuan atau yang lainnya. Dia berdiri sendirian di sudut dan memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Setelah Jiu Jian memperoleh artefak dao tingkat rendah, dia memang berbeda dari kita. Yang Xiaolong memandang sosok itu dengan mengejek. Li Zhang Tong dan yang lainnya tidak berbicara, mereka juga tidak melihat ke arah Jiu Jian. Sebaliknya, mereka melihat ke arah Ningki. Segera, An Yang dan yang lainnya tiba di dekat kekhawatiran Gui. Dia tidak datang sendirian, tetapi bersama Kaisar Ying Zhou. Selain Gren Luo seperti Kaisar Ying Zhou, Gren Luo lainnya juga datang. Sama seperti terakhir kalimau Solem Ilahi muncul, Gren Luo dari bintang leluhur dan dunia luar tiba untuk menyaksikan pertempuran tersebut, termasuk Gren Luo Elder Pei dan Kong Wen dari Sekte Yu King. Dewa emas Sekte Yu King yang berdiri di samping Penatua Pei semuanya memasang ekspresi serius. Mungkin mereka telah menerima instruksi dari Nenek Moyang Sekte Jade Clear, mereka tidak berusaha untuk mendaki gunung setelah tiba di kekhawatiran Gui, dan malah berdiri beberapa mil jauhnya dari gunung tersebut. Kekuatan lain di dekatnya memberi jalan bagi mereka ketika mereka melihat itu. Bagaimanapun, Sekte Yu King masih menjadi Sekte Nomor Satu di bintang leluhur. Monster Dudou juga ada di sini. Aku sudah tahu siapa dia. Itulah keajaiban Sekte Matahari yang mendalam, Hao Suai. Ketika Hao Suai dan keajaiban lainnya tiba bersama Nenek Moyang Sekte Matahari yang mendalam, Dewa Bumi yang tak terhitung jumlahnya yang hadir memandang Hao Suai dengan aneh. Itu mengingatkan mereka pada saat mereka diperintah oleh Dudou Merah di Maus Solem Ilahi. Saat ini, Hao Suai masih mengenakan Dudou Merah yang mempesona. Begitu dia tiba di dekat kekhawatiran Gui, dia ingin mendaki gunung, tetapi dihentikan oleh Nenek Moyang Sekte Matahari yang mendalam. Jangan bertindak gegabuh. Apakah kamu mencoba menyakiti Sekte Matahari yang mendalam milikku? Bukankah Nenek Moyang memberitahumu tentang kekuatan keluarga Jiang? Nenek Moyang Sekte Sun yang mendalam melirik Hao Suai dengan dingin. Hao Suai terkejut dan menatap Ningki dengan ekspresi yang bertentangan. Sekte Awan Angin juga ada di sini. Bukankah itu Leng Yuan, dia akhirnya mau keluar hari ini? 2519 Seiring berjalannya waktu, semakin banyak dewa berkumpul di sekitar kekhawatiran Gui. Pada akhirnya, bahkan Bai Seng Suai muncul bersama bawahannya dengan cara yang mendominasi. Kapal perang besar yang dia tumpangi memberikan tekanan yang sangat besar kepada orang-orang. Di sekitar kapal perangnya, ada berbagai macam perahu peri kecil yang dipenuhi orang-orang jenius. Hadiah Ketika Bai Seng Suai tiba, Grand Luo di sekitarnya hanya bertukar pandang dengannya. Mereka tidak berbicara secara pribadi. Hal yang sama terjadi ketika makam dewa muncul. Bai Seng Suai sepertinya meremehkan berbicara dengan mereka. Paling-paling, dia hanya akan bertukar beberapa kata dengan Ji San dan Grand Elder jadi clear. Tentu saja, Grand Luo ini tidak akan mendekatinya untuk membuat masalah. Raungan draconik tiba-tiba bergema dari kejauhan. Ji San di sini untuk ikut bersenang-senang. Mata Bai Seng Suai bergerak-gerak saat dia melihat ke arah Oman, hanya untuk melihat seekor naga raksasa melaju ke arah mereka dan melayang di udara. Ji San, berpakaian ungu, berdiri di atas kepala naga, bersama dengan lima keajaiban yang dibawanya dari dunia asal, serta banyak pangeran dan murid dari Provinsi Fenglin. Kupikir kamu tidak suka ikut bersenang-senang. Bai Seng Suai tersenyum pada Ji San. Ji San melirik Bai Seng Suai sebelum akhirnya beralih ke Ningki, yang berada di puncak gunung, dan berkata dengan datar, saya di sini untuk melihat betapa kuatnya Jiang Wei. Bai Seng Suai melakukan pengambilan ganda. Kamu ingin menantang Jiang Wei? Ekspresi Grand Luo di sekitar mereka menjadi agak aneh. Mereka mengakui bahwa Ji San sangat berbakat dan merupakan anak ajaib di antara Grand Luo seperti Bai Seng Suai, dan mereka mengakui bahwa mereka lebih rendah dibandingkan keduanya. Meski begitu, ada perbedaan dalam keajaibannya. Jika seseorang benar-benar membandingkan, gabungan Bai Seng Suai dan Ji San tidak akan cocok untuk Jiang Wei. Bagaimanapun, ketenaran Jiang Wei diketahui bahkan oleh mereka yang berada jauh di dunia asal, serta Grand Luo yang berasal dari berbagai domain abadi. Itu benar. Ji San tersenyum, sedikit semangat juang muncul di matanya. Tapi aku akan menunggu sampai dia selesai dengan urusannya sebelum menantangnya. Sangat baik. Bai Seng Suai tersenyum. Selama Ningki meninggal, dia tidak akan menghentikan Ji San menantang Kaisar Abadi Langya. Apakah dia benar-benar akan menantang Jiang Wei? Ini akan menjadi hal yang menarik. Namun, saya berharap mereka tidak berlebihan, atau bahkan sehelai rumput pun tidak akan tumbuh dalam radius 5.000 km. Terus, hantu khawatir. Ketika hantu datang ke tempat ini dan melihat pemandangan di sini, mereka akan khawatir karena sumber daya budidaya di sini sangat sedikit. Bukankah tidak banyak binatang yang abadi? Tempat seperti ini, tidak masalah jika dihancurkan. Asalkan mereka senang bertarung dan kita senang menontonnya, itu saja. Itu benar. Saya pikir saya di sini hanya untuk melihat bagaimana Jiang Wei akan membunuh Ningbaixuan. Saya tidak menyangka Ji San akan menantang Jiang Wei. Dia setidaknya bisa bertahan 100 gerakan melawan Jiang Wei, bukan? Mungkin kita bisa belajar sesuatu darinya. Ada sedikit antisipasi di mata Gren Luo. Sepertinya makhluk abadi ini masih manusia. Mereka semua suka menonton pertunjukan yang bagus. Ningki melihat sekeliling dan melihat banyak wajah yang dikenalnya. Bibirnya membentuk senyuman tipis. Hal ini secara tidak langsung berarti dia telah menyebarkan berita tersebut dengan baik. Masih ada orang yang datang ke tempat ini. Jika Jiang Wei datang ke bintang leluhur, dia akan menjadi orang pertama yang menerima berita dan datang ke kekhawatiran Guian. Dengan begitu, Sekte Pedang Mistik dan Sekte Jerni Giok tidak akan terpengaruh. Dia sengaja menyebarkan berita itu, tapi dia tidak merinci siapa musuhnya. Sejak awal, Ningki sengaja menyebarkan berita itu kepada Jiang Wei agar dia tidak tersesat. Tapi kali ini, orang-orang abadi yang datang untuk menonton pertunjukan terus menyebut keluarga Jiang dan keluarga Jiang. Ningki bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa yang membantu menyebarkan berita tersebut. Di bintang leluhur, selain dia, hanya leluhur Jerni Giok, Li Xin, dan Bai Seng Sui yang memiliki jimat surgawi. Karena leluhur Jade Clear dan Li Xin tidak tahu cara menyebarkannya, itu hanya Bai Seng Sui. Sayang sekali, membunuhnya mungkin akan membuat Li Xin mendapat masalah. Ningki melirik Bai Seng Sui, yang terus menatap Ningki. Saat mata mereka bertemu, bibir Bai Seng Sui melengkung. Saudara Ning, Jiang Wei tidak sama dengan Jitian Ming. Kamu harus berhati-hati kali ini. Jika kamu mati, leluhur Jade Clear dan adik perempuanku akan sangat sedih. Bai Seng Sui tersenyum. He he. Ningki tersenyum dan membuang muka, mengabaikan Bai Seng Sui. Ketika Bai Seng Sui melihat ini, senyuman muncul di matanya. Dia tidak lagi marah. Menyimpan dendam terhadap orang mati akan membuatnya tampak remeh. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kampaan. Jiang Wei. Aura yang dipancarkan sosok itu jauh lebih kental dari Bai Seng Sui dan Jisan. Semua orang mengira itu adalah Jiang Wei dan langsung menjadi waspada. Ying Seng Suan dan yang lainnya menunjukkan sedikit kekhawatiran di mata mereka saat mereka menatap sosok itu. Sepertinya ada lebih banyak Gren Luo di bintang leluhur akhir-akhir ini. Saat aku pertama kali datang, hanya ada beberapa Gren Luo di suatu negara bagian. Sosok itu tersenyum. Meski dia tersenyum, semua orang merasa senyumannya sedikit dingin. Ketika Bai Seng Sui dan Jisan melihat orang ini, mata mereka sedikit bergerak. Ketika Jin Zichang, yang berdiri di antara kerumunan, melihat sosok ini, dia segera terbang bersama sekelompok murid dan membungkuh hormat pada sosok itu. Salam, Tuan Li Si, Master Sekte dari Sekte Naga Ikan, di bawah Istana Asure yang mendalam. Li Si, nama ini asing bagi Gren Luo di bintang leluhur, tetapi Gren Luo dari dunia luar terkejut ketika mendengar nama ini. Li Si, putra dari penguasa Istana Asure yang mendalam. Asal usul orang ini mungkin lebih menakutkan daripada Bai Seng Sui dan Jisan. Auranya juga menakutkan, seperti yang diharapkan dari putra seorang Tai Yitru Imortal. Jika keberadaan seperti itu sampai ke bintang leluhur, akankah ada orang jenius di peringkat Dewa Mas? Jika itu masalahnya, bagaimana kita akan melawan mereka jika ada makam ilahi yang hanya bisa dimasuki oleh Gren Luo? Gren Luo di sekitarnya terlihat sangat serius karena kedatangan Li Si. Dibandingkan dengan Bai Seng Sui dan Jisan, Li Si memberi mereka perasaan tak terkalahkan. Tuan Muda Li Si akhirnya tiba di sini, saya pikir rumah Asure yang mendalam Anda tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Bai Seng Sui berkata sambil tersenyum tipis sambil melirik Jin Zichang. Dia sudah tahu bahwa Jin Zichang berasal dari istana Asure yang mendalam, tetapi dia tidak pernah melihat istana Asure yang mendalam mengirimkan Gren Luo ke sini. Dia berpikir bahwa rumah Asure yang mendalam tidak punya waktu untuk ikut campur dalam urusan bintang leluhur, tetapi dia tidak berharap rumah Asure yang mendalam mengirim Gren Luo terkuat. Putra dari penguasa istana Asure yang mendalam. 2.520 Kata-kata Li Si arogan dan tidak menyenangkan semua Gren Luo yang hadir. Namun, mereka tetap diam dan tidak ada yang berbicara. Karena Li Si mengatakan yang sebenarnya. Leluhur Tua Yu Qing adalah seorang dewa yang sangat besar, jadi Li Si mengecualikannya. Di antara Gren Luo, memang tidak ada seorang pun yang layak menerima kehadiran Li Si kecuali Jiang Wei. Li Si dari istana Asure yang mendalam. Sedikit kecurigaan muncul di mata Ning Qi. Dia memikirkan ide pelayan dari rumah Asure yang mendalam. Selain itu, jimat surgawi adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh makhluk abadi biasa. Mereka yang memiliki jimat surgawi harus menjadi kultifator tingkat kebanggaan surga. Jadi Ning Ki curiga bahwa ini adalah Li Si. Jadi Ning Ki curiga Li Si ini adalah pelayannya. Ada satu hal yang Ning Ki tidak ketahui. Pelayan istana Asure yang mendalam tidak menyembunyikan identitasnya. Banyak temannya dan bahkan beberapa musuh di forum mengetahui siapa dia. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki Asure Mansion yang mendalam di ID-nya. Li Si sepertinya mengenal Bai Seng Sui dan Ji San. Setelah dia tiba, dia mengabaikan Grand Luo yang lain dan mengobrol dengan mereka. Dia melirik Ning Ki dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak berbicara dengan Ning Ki, orang nomor satu di peringkat abadi bumi. Di matanya, orang nomor satu di Earth Immortal Ranking tidak berbeda dengan Earth Immortal awal biasa. Apa perbedaan antara Earth Immortal awal dan Earth Immortal awal biasa? Itu semua adalah eksistensi yang bisa dibunuh sesuka hati. Mengetahui bahwa Li Si bukanlah Jiang Wei, Ying Zheng Suan dan yang lainnya menghela nafas lega di dalam hati mereka. Namun kemudian, mereka mulai khawatir lagi. Bahkan keberadaan seperti Li Si ada di sini untuk Jiang Wei. Seberapa kuatkah Jiang Wei? Akankah Ning Ki menjadi tandingan Jiang Wei ketika dia tiba? Saat semua orang khawatir, beberapa tamu tak diundang datang ke Jade Clearsec. Leluhur tua Yu Qing berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memandangi tiga sosok di depannya. Aura ketiga sosok ini jauh melampaui Gren Luo. Mereka memancarkan aura Dao Agung. Keluarga Jiang Mu mengirim tiga dewa besar untuk dewa bumi. Kamu benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Bibir leluhur tua Yu Qing membentuk senyuman mengejek. Mereka bertiga tersenyum. Salah satu dari mereka berkata, dikatakan bahwa leluhur sekte jernih Giok Mu kejam. Jiang Wei adalah keajaiban terkuat klan Jiang di generasi ini. Jika dia dibunuh olehmu, apa gunanya bahkan jika leluhur kami membunuhmu dan memusnahkan sekte jernih Giok Mu? Jadi kamu ingin bertarung denganku sekarang? Leluhur tua Yu Qing tersenyum tipis. Kami tidak bisa melihat melalui kultifasi Anda, jadi level Anda pasti lebih tinggi dari kami, bukan? Namun kali ini kami bertiga juga telah membawa harta karun pemberian leluhur. Jika kamu benar-benar ingin bergerak, kami bertiga mungkin tidak punya pilihan selain bertarung denganmu. Namun, selama Anda tidak meninggalkan Clear Jade Palace mulai hari ini dan seterusnya. Tiga hari kemudian, kami bertiga secara alami akan meninggalkan bintang leluhur, dan kami tidak akan mengirim dewa misterius untuk merebut kekayaan itu. Apa yang kamu katakan? Apakah ini yang diinginkan oleh patriar keluarga Jiangmu? Kata leluhur tua Yu Qing ringan. Benar, sejujurnya, kekayaan bintang leluhur tidak berarti apa-apa bagi klan Jiang. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Bocah nakal Jiang Wei itu akan segera datang. Leluhur tua Yu Qing mengeluarkan jimat semua surga sambil tersenyum dan membuka ruang streaming langsung Jiang Wei. Ketika tiga dewasuan dari keluarga Jiang yang datang bersama Jiang Wei melihat ini, senyuman muncul di mata mereka. Di sini, Jiang Wei berdiri di atas perahu peri dan memandang bintang leluhur di dekatnya dengan kilatan dingin di matanya. Dia tahu bahwa klan Jiang telah mengirim tiga dewasuan untuk menahan leluhur tua Yu Qing, dan misinya adalah membunuh Ningqi. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan platform streaming semua surga untuk mendeklarasikan kekuatan klan Jiang dan meningkatkan reputasi klan Jiang. Siapapun yang membunuh anggota klan Jiang, bahkan orang nomor satu di peringkat abadi bumi dan murid dari dewasuan, akan dibunuh. Jumlah penonton di ruang live streaming tiba-tiba mulai melonjak, dari 2 juta menjadi 3 hingga 4 juta, dan akhirnya stabil di kisaran 3,5 juta. Jumlah penonton di ruang live streaming besar lainnya juga menurun, yang jelas semuanya menuju ruang live streaming Jiang Wei. Segala macam komentar dan hadiah tersebar di seluruh layar. Dia ada di bintang leluhur. Ningbaixuan bisa menunggu kematiannya. Saya ingin tahu apakah orang nomor satu di peringkat abadi bumi dapat bertukar beberapa pukulan dengan senior Jiang Wei. Senior Jiang Wei, cepat temukan Ningbaixuan. Kami telah menunggu lebih dari setengah tahun. Yang abadi penuh energi, banyak dari mereka yang sudah menonton live streaming room sejak setengah tahun lalu dan tidak pernah keluar. Ketika Jiang Wei tiba di bintang leluhur, orang-orang ini menjadi bersemangat, dan kebanyakan dari mereka adalah dewa bumi. Sudut bibir Jiang Wei sedikit melengkung saat dia bergegas menuju bintang leluhur dengan perahu peri. Segera, dia menerima kabar bahwa Ningbaixuan sedang menunggunya di puncak gunung bernama Kekhawatiran Gui. Sepertinya seseorang di bintang leluhur juga memiliki jimat surgawi. Jiang Wei berpikir sejenak dan melirik ke arah sekte Jade Clear, lalu mengambil perahu peri dan melaju menuju kekhawatiran Gui. Saat ini, jutaan mata tertuju pada streaming langsung. Kecepatan perahu peri sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum pemandangan pegunungan dekat kekhawatiran Gui muncul di ruang streaming langsung. Dewa Surgawi Agung, Dewa Mas, Dewa Surga, Dewa Bumi, dan bahkan Dewa Manusia juga menyaksikan. Semua orang yang bersemangat tertangkap dalam streaming langsung. Haha, Ningbaixuan sebenarnya tahu bahwa senior Jiang Wei akan datang untuk membunuhnya. Orang-orang ini semuanya adalah Dewa Surgawi Agung dari bintang leluhur. Sejauh yang saya tahu, hanya ada sedikit Dewa Surgawi Agung di bintang leluhur. Beberapa dari mereka mungkin berasal dari alam luar. Bukankah Master Sekte-Sekte Mystic Eksentric memposting di forum bahwa akan ada perubahan di bintang leluhur? Membintangi 200 tahun ke depan. Mereka pasti ada di sini karena ramalan ini. Orang-orang ini mungkin tidak tahu tentang All Heavens Talisman, tapi aku iri karena mereka bisa menonton siaran langsungnya. Lihat, sosok di puncak gunung itu seharusnya menjadi yang pertama di peringkat abadi bumi kali ini, Ningbaixuan. Anak itu terlahir dengan ketampanan. Aku penasaran bagaimana perasaannya saat ini, dan apakah dia ketakutan setengah mati. Hahaha. Komentar di ruang streaming langsung pun bergulir lebih cepat. Banyak penggemar Jiang Wei bahkan membelikannya banyak buah dao, yang masing-masing berharga 100 koin surgawi. Bagi kebanyakan orang yang menonton siaran langsung, jumlah sebesar itu sudah sangat besar. Ningbaixuan. Jiang Wei berbicara perlahan. Suaranya menyapu puluhan ribu mil dalam sekejap, dan bahkan makhluk abadi yang tidak ada di sana dapat mendengar suara perkasa Jiang Wei. Itu Jiang Wei. Auranya memang lebih kental daripada lisi. 20 buah dao. Aku tidak akan berani meremehkannya. Tidak peduli seberapa besar monster Ningbaixuan, dia tidak akan mampu melawan keberadaan seperti itu, bukan? Mengapa guru leluhur Giyok Murni tidak muncul? Dia mungkin takut dengan kekuatan keluarga Jiang, atau dia sudah ditahan oleh keluarga Jiang? Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Jiang akan membiarkan Jiang Wei membunuh murid mistik imortal?